kembali lagi di channel zona nerazuri yang akan memberikan informasi seputar Inter Milan terbaru bagi kalian yang baru menemukan channel ini silahkan like, komen, subscribe, dan share silahkan simak berita berikut sampai habis agar kalian tidak gagal paham berikut berita Inter Milan hari ini ada laporan mengejutkan bahwa transfer Lazar Samarzic ke Inter Milan terancam gagal total setelah pertemuan krisis yang membuka peluang bagi West Ham United masuk merebut sang gelandang transfer Samarzic di harapkan rampung kemarin Jumat 11 Agustus 2023 karena dia sudah menjalani tes medis, begitu pula dengan Giovanni Fabian yang telah dimasukkan sebagai bagian dari kesepakatan namun penyelesaian transfernya tertunda karena perwakilannya mendadak meminta negosiasi ulang soal biaya komisi agen sebelumnya pembicaraan untuk menyepakati persyaratan pribadi antara Inter dan Samarzic ditangani oleh agen sepak bola terkemuka Rafaela Pimenta Nerazuri dan Samarzic sepenuhnya menyetujui persyaratan kontrak 5 tahun melalui mediasi Pimenta namun Samarzic kini malah memberikan kuasa kepada ayahnya untuk mewakilinya dalam pembicaraan dengan pihak Inter Milan Ayah Samarzic dan rombongannya kemudian mengunjungi markas Inter untuk melakukan pembicaraan dan FC Inter 1908.id mengklaim pertemuan tersebut berjalan sangat buruk Alih-alih mengklarifikasi detail akhir, Inter marah karena ayah Samarzic tiba-tiba mengubah tuntutan mereka dan memperingatkan bahwa mereka siap membatalkan seluruh langkah tersebut Setelah pertemuan yang berlangsung beberapa jam, manajemen Inter dengan jelas mengindikasikan kepada perwakilan Samarzic bahwa mereka hanya akan merekrut mantan gelandang RB Lezic itu berdasarkan kesepakatan awal dengan Pimenta yang mewakili sang pemain Itu terjadi hanya beberapa jam setelah laporan dari Daily Mail yang mengklaim West Ham United melihat Samarzic sebagai pewaris Lucas Paqueta, jika dia dijual ke Manchester City Sport Italia dan Sky Sport Italia juga melaporkan Inter tidak suka minat West Ham digunakan untuk meningkatkan permintaan dan Razuri tidak akan mengalah dari kesepakatan awal Inter kini telah memberikan waktu kepada Samarzic untuk membuat keputusan dalam 48 jam apakah ia lanjut bergabung dengan Inter atau mundur dari kesepakatan, Salernitana tertarik untuk merekrut Stefano Sensi sementara Inter siap menukar sang gelandang dengan striker Salernitana Waluyadiyah dalam kesepakatan barter pemain pelas uang punai Sebagaimana dilansir Libravia FC Inter 1908, Salernitana tertarik untuk mendatangkan gelandang nerazuri yang tidak disukai tersebut, Sensi adalah salah satu pemain yang tidak memiliki tempat dalam rencana Inter untuk musim 2023 hingga 2024 ini Sementara itu Inter masih mencari striker baru sebelum penutupan jendela transfer musim panas 2023 ini mengingat Bolu Aya cukup produktif pada musim lalu dengan mencetak 16 gol maka dia tentunya menjadi target yang menarik Libra mengaporkan bahwa Narazuri telah memantau situasinya Inter bisa menurunkan harga pemain internasional Senegal berusia 26 tahun itu dengan memasukkan Sensi dalam kesepakatan dengan Salernitana Union Berlin dikabarkan telah merampungkan transfer bag sayap Inter Robin Gossens di musim panas 2023 ini Hal ini menurut pakar bursa transfer Fabrizio Romano di halaman Twitternya yang melaporkan bahwa klub Bundesliga Jerman itu telah mencapai kesepakatan dengan Inter untuk Robin Kesepakatan selesai untuk paket 15 juta euro termasuk bonus Kini sang pemain tinggal menyelesaikan beberapa persyaratan sebelum melakukan tes medis dengan perginya Gossens kini Inter Milan bergerak cepat untuk mengontrak Carlos Augusto sebagai penggantinya Back sayap Monza itu adalah salah satu pemain bersinar pada kampanye musim lalu di Serie A dia terbukti menjadi ancaman nyata bagi setiap lawan di sektor kiri Menurut Romano, Inter dan sang pemain telah memiliki kesepakatan lisan dan diakini biaya 13 juta euro plus bonus cukup untuk menutup kesepakatan pemain Brazil-Italia tersebut setelah melengkapi lini keeper Inter hampir melengkapi lini tengah dengan penandatanganan Lazar Samarzid meski dalam beberapa jam terakhir ada sedikit kekisruhan dengan perwakilan si pemain tersisa satu back tengah kanan dan penyerang utama yang masih harus didatangkan oleh Inter dengan banyak nama yang dikaitkan Menurut laporan dari pakar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio mengatakan bahwa Inter telah menghubungi kembali Chelsea untuk menyatakan ketertarikan mereka kepada Trafal Saloba permintaan Teblus adalah 25 juta euro untuk sang back Dan Razuri akan mengevaluasi hal ini Direktur Teknik Bolonya Giovanni Sartori menegaskan bahwa Marco Ornotovic tidak akan dijual di tengah minat serius dari Inter Dalam beberapa hari terakhir penyerang internasional Austria berusia 34 tahun itu muncul sebagai kandidat utama untuk memperkuat lini serang Razuri di musim panas 2023 ini CEO Inter BP Marota dan Direktur Piera Austilio bekerja tanpa lelah untuk mencari striker baru Labenia mata saat ini kekurangan pilihan di ujung tombak meski telah mendatangkan Marcus Turam Squad membutuhkan striker nomor 9 murni setelah kepergian Romelu Lukaku dan Eden Zeko oleh karena itu Intan memprioritaskan penyerang tengah bolonya Arnold Oves untuk peran tersebut Setelah kesulitan mendapatkan Mahdita Remy dan Polarin Balogun meski begitu klub Emilian itu bertekad untuk menahan kepergian Arnold Topic Seperti yang diberitakan kemarin Rosa Blue telah menolak tawaran pembuka dari Nerazuri Inter berharap bisa menutup kesepakatan sang pemain dengan menawarkan uang tunai 8 juta euro plus jasa Stefano Sensi namun usaha mereka belum membuahkan hasil Jan-Erik Choupo Moting adalah nama kesekian yang dikaitkan dengan Inter untuk memperkuat lini serang tim Simone Inzaghi Laporan ini datang dari Gazeta de los Sport Kontraknya dengan Bayern München tersisa 1 tahun dengan nilai valuasi pasar sekitar 5 juta euro Serta hubungan baik dengan Bavarians akan memudahkan kepindahan ini Terlebih Hari Kain baru saja bergabung menandakan tidak ada tempat untuk sublimatik musim lalu Choupo Moting mencatatkan 17 gol dan 4 umpan gol dalam 30 laga di semua kompetisi Bayern München Namun catatan minornya adalah dia tidak memperkuat jawara Jerman tersebut musim lalu sebanyak 95 hari dengan melewati 14 pertandingan Gajinya yang senilai 3,7 juta euro per musim tidak memberatkan Razuri